Instansi yang mengusulkan 22 ribuan formasi CPNS guru ini akan dialihkan diubah semua Usulan itu dari CPNS ini nanti menjadi P3K Semua-semua sebenarnya keinginan guru hunurer untuk bisa diangkat menjadi CPNS guru atau PNS guru Bukan P3K itu bukan hanya keinginan dari guru hunurer Namun dari berbagai macam Pemda ini juga mengharapkan untuk guru hunurer ini bisa diangkat menjadi CPNS Nah disini kita bukti yaitu dari data PAN-RB terbaru tertanggal 31 Januari 2024 Ternyata disini banyak juga untuk Pemda yang mengusulkan formasi CPNS guru bukan P3K guru Nah selanjutnya disini baru saja rilis usulan rekomendasi dari Kamde Puristek Yaitu dalam upaya penuntasan ASN P3K Yang salah satunya ini adalah pengadaan guru tahun 2024 Ini hanya melalui mekanisme P3K Artinya usulan Pemda untuk pendaftaran CPNS ini semua akan dihapus dan diganti menjadi formasi P3K Dan disini nanti kita akan berbagi up informasi terbaru yaitu secara resmi Sepertinya nanti akan fix batal dibuka formasi CPNS guru 2024 Dan pada video ini kita akan berfokus melakukan pembahasan yaitu kira-kira apa saja dampak pembatalan pembukaan formasi CPNS guru Untuk teman-teman guru hunurer dan juga fresh graduate Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya untuk yang pertama disini saya akan mencoba memamparkan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman guru hunurer dan juga calon pendaftar CPNS serta P3K 2024 Yaitu kira-kira untuk alur dari penetapan jumlah formasi itu kira-kira seperti apa Nah disini seperti yang kita ketahui untuk baru-baru ini kan disini baru diusulkan untuk kebutuhan formasi dari masing-masing pemda ya Jadi seluruh pemda ini adalah untuk alur pertama yaitu masing-masing pemerintah daerah baik itu instasi pusat maupun juga daerah ya Nah disini melakukan usul kebutuhan Melakukan usul kebutuhan yang mana disini untuk usul kebutuhan CISN baik itu usul kebutuhan CPNS maupun juga P3K Ini ada tiga pertimbangan yang pertama itulah terkait tentang kebutuhan prioritas kemudian analisis beban kerja dan juga kemampuan keuangan di masing-masing instasi Nah selanjutnya usul kebutuhan disini dimasukkan melalui e-formasi yang saat ini masih diperpanjang sampai dengan panggal 27 kemarin ya Nah selanjutnya dari pengusulan formasi dari masing-masing pemda ini akan diterima Diterima oleh KMNPanRB Nah selanjutnya pada saat diterima oleh KMNPanRB ini akan didiskusikan Yaitu di verifikasi dan validasi dari Panselnas meliputi dari KMNPanRB kemudian dari BKN dan juga dari KMNPanRB Ini adalah selaku instasi yang nanti akan kementerian yang menyelenggarakan ya untuk seleksi CPNS dan juga P3K Guru tahun 2024 Nah berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang ada disini setelah masuk dari data informasi Berikutnya disinilah nanti akan dilakukan penetapan ya Yaitu penetapan kebutuhan CISN 2024 Apakah dari hasil verifikasi validasi bersama dengan KMNPanRB Ini nanti di daerah kita dalam SKPANRB apakah dibuka formasi CPNS ataukah tidak Jadi kalau misalkan kita ambil lihat data untuk saat ini Nah disini dari masing-masing Pemda terkait tentang usulan Ini yang diusulkan banyak juga Untuk guru itu dilakukan pengusulan untuk yang CPNS ya Dan ada juga yang P3K Guru Namun disini sangat minim Nah contohnya darah saya juga ini untuk P3K Guru Kemarin diusulkan itu tidak ada Malah yang diusulkan itu adalah CPNS ya Nah setelahnya nanti penentu final Untuk nanti disini akan ada CPNS guru atau tidak Itulah kita bisa lihat pada penetapan PANRB Nah setelahnya dari SKPANRB Disini nanti akan dikembalikan ke Pemda Nah setelahnya Pemda ini dari SKPANRB Ini dijadikan sebagai dasar acuan untuk membuat pengumuman pendaftaran Nah disini kalau misalkan kita lihat untuk tahapan seleksi Ini kan dari perencanaan ya Nah perencanaan ini adalah disini yang termasuk dalam tahapan ini Yaitu usul kebutuhan formasi Nah kemudian pengumuman lowongan Ini nanti akan ada seperti ini Yaitu surat edaran terkait tentang pembukaan pendaftaran CISN 2024 Setelah itu nanti teman-teman melakukan pelamaran Berdasarkan dari formasi yang dibuka di pemberang kita Kemudian kita mengikuti seleksi Kemudian pengumuman dan juga pengangkatan menjadi P3K Ataupun juga CPNS ya Nah setelahnya pada saat ini Yaitu di KemenpanRB tentunya disini dilakukan verifikasi validasi Dan juga diskusi terkait tentang plus minus untuk pengusulan kebutuhan CPNS Maupun juga P3K guru Nah disini kita mendapatkan informasi terbaru nih Yaitu dari Kemenpulistek Ini telah mengusulkan rekomendasi Yaitu dalam upaya penuntasan ASN P3K 2024 Yang mana tentunya untuk usulan yang ada jumlah 5 ini Ini dimasukkan nih Yaitu dalam verifikasi validasi Setelah dari Pemda ini melakukan usul kebutuhan formasi Melalui informasi Nah dan salah satu hal yang disini menjadi fokus bahasan kita Yaitu salah satunya Yang diusulkan itu adalah terkait tentang pengadaan guru tahun 2024 Ini nanti hanya melalui mekanisme P3K Jadi pengadaan guru CISN guru 2024 Ini tidak ada CPNS guru Melainkan menggunakan mekanisme P3K semuanya Yang mana kita dapatkan untuk datanya Yaitu terdapat 169 instansi Yang mengusulkan ini formasi CPNS ya Dengan usulan adalah sekitar 22.142 Yang mana dari sejumlah 169 instansi Yang mengusulkan 22 ribuan formasi CPNS guru Ini akan dialihkan diubah semua Usulan itu dari CPNS Ini nanti menjadi P3K Nah tentunya hal ini ada dampak positif dan juga negatifnya Kita sebagai guru nuran ya Apakah nanti kita akan diangkat menjadi P3K Kalau misalkan disini seluruh formasi CPNS dialihkan ke P3K Atau mungkin bagaimanakah kira-kira nasib fresh graduate Yang tidak masuk di apodik Atau mungkin juga yang tidak punya sardik Yang ingin mengabdi menjadi guru Padahal kita berharap untuk menjadi CPNS Bukan menjadi P3K Tentunya itu nanti akan berimbas Yaitu ketika teman-teman melakukan pendaftaran Kemudian login ke akun Kemudian memilih tab kedua Yaitu memilih jenis seleksi Maka disini kita tidak bisa nih Untuk mendaftar CPNS Melainkan kita bisa mendaftar ya Itu hanya P3K guru teman-teman Nah kira-kira dampaknya seperti apa Dan terkait tentang hal itu Tentunya disini Kalau misalkan saya menganalisa ya Disini ada 6 dampak Pembatalan pembukaan formasi CPNS guru Yang dialihkan menjadi formasi P3K guru Di tahun 2024 Nah disini kita sudah membuat beberapa rangkuman Ini terkait tentang SKPNRB Kemudian ada instasi yang buka formasi Kemudian guru nurer yang gak bisa diangkat PNS Kemudian fresh graduate yang non-serdik Bagaimana kah nasibnya Kemudian peluang penuntasan ini nanti bagaimana Dan juga untuk P3K penuh waktu Dan juga P3K paru waktu Itu kira-kira seperti apa Nah disini untuk yang pertama Dari 6 dampak pembatalan Pembukaan formasi CPNS guru 2024 Yaitu yang pertama Tentunya setelah dilakukan pembatalan Yaitu disini dilakukan Yaitu usulan rekomendasi dari Kemudian Bahwa untuk formasi CPNS guru Itu semua dialihkan menjadi P3K Tentunya nanti dampak pertama Yaitu SKPNRB yang akan terbit ya Yang mana disini nanti akan ditetapkan Untuk kebutuhan formasi CISN 2024 Nanti diberikan ke masing-masing pemda Sebagai dasar untuk pembukaan pendaftaran Yang nanti tertera dalam pengumuman pendaftaran Di masing-masing pemda Nanti SKPNRB ini penetapan kebutuhan Ini nanti tidak ada Yaitu formasi CPNS guru Artinya disini nanti yang Pemda mengusulkan CPNS guru Maka akan berubah menjadi Usulan formasi P3K guru teman-teman Nah itu adalah untuk yang pertama Jadi nanti kita Pemda kita itu akan menerima SK yang seperti ini Contohnya yaitu keputusan Manti pendagian Aparung Negara Yaitu tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN Di lingkup pemerintah kabupaten mana gitu ya Nah ini nanti akan berisi Darah kita itu membuka formasi Apa saja Kemudian untuk mapel apa saja Artinya disini nanti Dalam rincian formasi tidak akan ada Yaitu formasi CPNS guru ya Kemudian untuk yang kedua Yaitu tentunya Dengan dari dasar ini Dikarenakan untuk pembukaan pendaftaran Itu kan mengacu pada SKPNRB Terkait tentang penetapan kebutuhan Maka instansi atau pemda kita Itu tidak akan membuka ini Formasi CPNS guru Dikarenakan semuanya nanti akan Dialahkan menjadi P3K Nah contohnya seperti ini Yaitu ketika pendaftaran dibuka Maka Pemda itu akan membuat Surat yaitu pembukaan pendaftaran Yang mana disini disajikan Yaitu formasi-formasi Nah formasi yang bisa kita daftar Ini nanti Tidak ada yang CPNS guru Melainkan semuanya itu Menjadi P3K guru Kemudian dampak yang ketiga Yaitu guru honorer Yang tidak bisa diangkat PNS nih Nah demikian kalau misalkan mungkin Teman-teman disini sebetulnya berharap banget nih Untuk saya tuh ingin mendaftar CPNS aja Tidak ingin mendaftar P3K Mungkin banyak sekali teman-teman Yang masih beranggapan Untuk PNS itu statusnya itu Lebih tinggi daripada P3K Sebetulnya kan tidak kan Semua dari hak dan kewajiban itu Sudah sama teman-teman Jadi mungkin teman-teman ada yang berasumsi Berkeinginan untuk menjadi CPNS Maka disini terpaksa Kita itu harus mengubur Untuk keinginan kita tersebut ya Jadi guru honorer ini Tidak bisa untuk diangkat menjadi PNS Padahal kita sudah berharap banget ya Mengapa demikian Dikarenakan kita tidak bisa Mendaftar CPNS gitu kan Nah nanti ketika kita login Ke akun SSISN Maka disini Karena pembeda kita itu Tidak buka formasi CPNS guru Adanya P3K guru Maka kita akan diarahkan nih Yaitu menuju ke P3K guru Dan disini tidak ada CPNS guru ya Kalau misalkan ada CPNS Mungkin formasi yang linear jenis lain Dan itu pun nanti tentunya Tidak ada di Pemda kita ya Ada mungkin yang ada di kepentingan Nah kemudian dampak yang berikutnya Yang keempat yaitu Kasian untuk teman-teman yang Fresh graduate ya Khususnya fresh graduate Yang non-serdik Atau fresh graduate yang Tidak memiliki sertifikat pendidik Dan juga tidak terdaftar di Dapodik Tentunya nanti tidak bisa Untuk mendaftar formasi CISN guru Di daerah kita ya Nah seperti yang kita ketahui bahwa Untuk pendaftaran CISN Untuk yang guru ya Di tahun ini kan Nanti syarat utama Itu harus terdaftar di Dapodik Baik itu sekolah negeri Maupun juga lah swasta Kalau misalkan Tidak terdaftar Dapodik Ini bisa sepertinya Asalkan disini kita Itu memiliki sertifikat pendidik ya Ini untuk teman-teman yang fresh graduate Sehingga kalau misalkan kita Tidak buka CPNS Ini kan kita tidak bisa nih Untuk mendaftar yang P3K guru Nah kemudian untuk yang kelima Dengan demikian untuk Namun ada dampak positifnya ya Untuk yang kelima ini Saya rasa untuk dampak positifnya nih Dari pengalian formasi CPNS guru Ini menjadi P3K guru Nah tentunya disini Untuk peluang penuntasan pengangkatan honorer Ini akan bisa lebih besar Katakanlah misalkan awalnya Dari pemda itu Mengajukan formasi untuk CPNS itu Ada 100 misalkan Nah disini ada 100 Kemudian kalau misalkan disini Untuk P3K guru Ini ada awalnya itu adalah Cuman 20 Nah dengan dialihkannya Formasi CPNS guru Inilah disilang Kemudian disini dialihkan ke P3K Tentunya disini akan berubah nih Yaitu berubah menjadi 120 formasi P3K guru Nah tentunya disini akan bisa Yaitu untuk memperbesar Yaitu peluang penuntasan pengangkatan honorer Di tahun ini Nah dengan semakin besarnya Penuntasan pengangkatan honorer Maka teman-teman nanti juga Akan berpotensi untuk Bisa diangkat juga ya Yaitu terlaksananya Pengangkatan P3K Penuh waktu Maupun juga P3K per waktu Dikadakan apa? Dikadakan kita Ini bisa mendaftar semua kan? Nah dikadakan untuk kemarin itu Ketika kita menyimak Webinar dari PAN-RB Bahwa untuk Guru hunur Nanti kan akan diangkat semua kan? Di tahun ini Asalkan apa? Asalkan Kita bisa ikut seleksi Nah kita bisa ikut seleksi Itu syaratnya Ya harus bisa melakukan pendaftaran Nah syaratnya untuk melakukan pendaftaran Ya harus ada formasi Yang bisa kita daftar Nah jadi kalau misalkan Kita yang lulus seleksi Ini kebagian formasi Dapat peringkat terbaik Misalkan Kita akan diangkat menjadi P3K penuh waktu Nah yang gak lulus ya Atau gak kebagian formasi Yang penting kita bisa ikut mendaftar Ikut seleksi Maka kita ini akan diangkat menjadi P3K yang penuh waktu Nah kira-kira itu Untuk 6 dampak Pembatalan pembukaan Formasi CPNS Guru Entah itu nanti kebijakannya Seperti apa Yang jelas kita harus Tetap berterima kasih ya Kepada Pasernas Dikarenakan tentunya Mereka itu sudah berpikir Dengan keras Untuk menuntaskan Permaslan honorer ini Dan ini kita harus Sambut dengan gembira Serta yang jelas Kita harus berfokus Untuk memperbaiki keterja Sejak dini Masih pun status kita Ini masih honorer Sehingga nanti kita Ketika diangkat menjadi ASN Ini nanti Pemerintah itu Gak merasa rugi ya Untuk memfasilitasi kita Terima kasih Terima kasih